Kita akan praktek lagi ya, sekarang kita akan mencoba membuat koneksi struktur baja di software Revit. Nah pada tutorial pertama kita sudah membahas tentang koneksi dari balok ke kolom, sekarang part 2 kita akan membuat koneksi antara balok dan balok. Jadi di website atau blog admin, admin sudah merangkum koneksi baja yang disediakan oleh Revit dalam hal koneksi antara balok ke balok, disini linknya admin sediakan di kolom deskripsi, dicek aja. Jadi disini sudah ada list mengenai tipe-tipe apa saja yang disini kita gunakan, ada beberapa tipe ya, nanti di video ini kita akan coba satu persatu, lebih ada 6 tipe. Oke, kita langsung aja ke software Revit, jadi kita bikin file baru menggunakan template struktur ini, bawah defaultnya Revit. Oke, langkah pertama adalah kita siapkan beberapa profil baja yang akan kita gunakan, caranya gampang aja, masuk ke tab struktur, saya ambil BIM ya, setelah ambil BIM teman-teman bisa lihat tipe yang tersedia disini, apa saja. Ada tipe beton, tipe baja dengan profil square, ada juga universal BIM. Kalau kita mau profil-profil lainnya, kita ambil disini aja, kita load family, dan masuk ke library Revit, kita masuk ke structural framing. Jadi teman-teman harus ingat ya, untuk pembuatan jenis-jenis balok baja, itu semua ada disini. Structural framing, kita ambil steel, dan mungkin disini kita bisa load beberapa profil sekaligus. Disini ada C, ada round atau pipa, jangan lupa klik control di keyboard, dan mungkin satu lagi adalah white flange. Sementara ini dulu, open. Disini ada pilihan-pilihan ukurannya, oke aja, oke, sudah ada round structural to pink, disini juga ada channel, ada white flange, oke, saya ambil white flange dulu. Dan kalau kita lihat di ulasan website ini, pertama ada Apex sounds, dia akan membuat koneksi, semacam koneksi kuda-kuda, antara dua balok yang miring. Oke, kita akan bikin balok miring ini, kita kembali ke Revit. Oke, untuk bikin balok yang miring, kita bisa gunakan gambar tampak, jadi kita bisa gunakan gambar shot ya, namun terlebih dahulu kita buatkan reflend-nya atau grid-nya. Kita bisa masuk ke trap structure, dan disini, grid atau reflend-nya, kita siapkan. Simpelnya kita ambil grid aja, kita gariskan disini, disini ada grid 1 ya. Jadi setelah adanya grid ini, kita akan lebih mudah membuat balok dengan menggunakan tampak shot. Kita ambil aja beam, dan dia akan minta reference plane atau work plane-nya. Jadi karena-karena tadi kita sudah buat grid 1, oke, grid aja grid 1, oke, dan work plane-nya kita gunakan aja. Sekarang kita coba buat balok yang miring, seperti ini. Oke, selanjutnya, saya bisa pilih, saya gunakan mirror aja, mirror yang ini, dari sini ke sini aja, dan itu sudah otomatis menyesuaikan bentuknya. Sekarang kita akan mencoba menggunakan koneksi yang pertama, yaitu tadi adalah Apex Hodge. Untuk mempersiap koneksi, kita tombol koneksi ini, tapi kita persiapkan dengan tombol setting ini, karena dia belum ke-load. Disini adalah koneksi yang sudah disediakan. Ya, kita ambil semuanya, kita add, supaya koneksi-koneksinya bisa masuk ke dalam file kita. Oke, setelah masuk, saya ambil aja tool connection ini, lalu saya pilih tadi adalah Apex Hodge. Jadi urutan ini adalah urutan yang sesuai abjad. Kita bisa cari sesuai abjad, atau kita klik di sini namanya. Di sini sudah ada Apex Hodge, dan sudah aktif. Ini website-nya kita bisa lihat kembali. Urutan seleksi objek adalah, Di blok pertama saya klik, jangan lupa kontrol di keyboard. Lalu blok kedua, lalu klik enter di keyboard. Dan koneksi ini akan diproses. Oke, ketika warna birunya hilang, berarti prosesnya sudah selesai. Dan kita, di sini kita belum bisa melihat koneksinya, karena detail levelnya di sini belum fine. Kita, jangan lupa, kita aktifkan detail level fine, baru kita bisa melihat koneksinya dengan jelas. Kalau kita lihat di Vue 3D, di sini baru ada analytical model. Jadi di sini tidak ada model fisiknya. Kalau kita mau lihat 3D yang secara utuh, kita bisa masuk ke Vue, dan 3D Vue. Oke, dan di sini, sama. Jadi kita ubah Vue level menjadi fine, dan di sini kita pilih shaded. Dan ini koneksi sudah terpasang. Kalau kita mau cek propertisnya, apa aja? Kita bisa edit type. Di sini, ada modify parameter. Teman-teman mau cek parameter-parameter yang disediakan oleh koneksi. Ini adalah apa saja. Ini kita bisa atur di sini. Tentu saja, ini memang, mesti dicoba sendiri ya. Teman-teman bisa coba sendiri. Untuk parameter-parameter ini, apa yang terjadi, perubahan-perubahan apa, yang bisa kita lihat. Silahkan dicoba sendiri saja. Kita cancel saja dulu. Oke, yang tadi sudah berhasil kita terapkan. Sekarang kita kembali lagi ke katalognya. Selain Apex House, apa lagi? Di sini ada crank beam to beam. Jadi dua balok dikoneksikan dengan sebuah plat ya, di antaranya. Profil baja yang cocok mungkin apa saja. Kita bisa coba dengan profil bulat ini. Dan ada beberapa opsi di sini. Sekarang kita kembali lagi ke Revit. Saya masuk ke Tampak South. Saya akan bikin di atasnya di sini. Ambil structure lagi. Beam. Saya ambil yang tadi bentuk pipa ya. Around Structural to Beam. Ukurannya bebas saja. Saya klik saja dari sini. Di sini. Escape dua kali. Saya klik. Lalu ambil mirror yang kedua. Saya klik sini. Dan sini. Oke ya. Terus sudah kebentuk. Sekarang kita cek koneksinya yaitu crank beam to beam. Ini bisa kita copy saja. Control C. Saya kembali ke Revit. Structure dan Connection. Dan saya paste saja di sini. Control V. Nah dia langsung dapat teman-teman. Klik saja. Lalu urutan seletiknya objeknya mungkin sama. Control jangan lupa. Pilih dua balok dan klik Enter. Oke. Sudah terbentuk ya. Jadi memang dia hanya semacam plat saja. Antara balok pertama dan kedua. Dan ini kenapa platnya kotak. Mungkin di sini ada opsinya. Kita belum tahu. Memang harus kita cek. Parameternya disediakan apa saja. Oke. Mungkin di sini ya. Shape-nya. Saya ganti round. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Kalau mungkin kurang besar. Ya di situ ada plat dimension-nya. Teman-teman bisa coba saja sendiri. Oke lanjut. Setelah itu adalah Double Apex Sounds. Ini sama seperti Apex Sounds yang tadi. Mungkin bedanya dia di double di bagian atasnya. Coba lagi. Masuk ke shot lagi. Ini balok ini bisa saya copy saja. Copy. Klik sini. Terus sini. Koneksinya ini saya buang saja. Saya hapus. Sekarang saya ambil Double Apex Sounds. Ini ya. Klik. Klik objek pertama. Control. Lalu kedua. Enter. Ya seperti itu ya. Masuk ke 3D. Dan bentuknya sudah terlihat. Lanjut lagi. Di nomor empat. Itu adalah Front Plate Splice. Sama ya. Dia mungkin plat. Tapi ada bautnya. Jadi global log dikoneksikan dengan plat tunggal yang di-last ke keduanya. Shot lagi. Saya coba lagi ambil beam. Sekarang saya ambil yang profile hollow ya. yang kotak ini. Oke. Skip. Klik. Merrill. Kita ambil lagi connection. Tadi namanya apa? Front Plate Splice. Control C EJ lagi. Saya paste di sini. Klik. Klik plat pertama. Control. Lalu balik kedua. Enter. Ya sedang proses. Tunggu aja prosesnya. Dan ini sudah terbentuk. Jadi bedanya di sini ada bautnya. Jadi mungkin kita bisa atur dimensi platnya. dan juga posisi bautnya. Modify parameter. Edit. Di sini ada pengaturan plate ya. Besar baut. Tebalan plat. Lebar platnya. Dan tinggi platnya. Mungkin ini terlalu kecil. Saya coba 350 ya. Ini untuk pengaturan bautnya mungkin. Setnya berapa. Distance-nya. Ini saya coba besarkan. Nah ini jenis bautnya apa. Sudah kita cek aja. Ini di preview-nya sudah kelihatan. Sudah kelihatan lebih besar platnya. Ya seperti itu teman-teman. Oke. Kita balik lagi. Kita lanjut di tipe 5 adalah Moment Column Splice. Dan ini sepertinya lebih ke kolom ya. Tapi kenapa di sini dia menyebutnya balok. Dan di sini juga jadi sepertinya kita harus bikin dua buah kolom ya. kembali ke Revit lagi. Untuk kolom kita harus bikin dari Dena. Level 1 ya. Sekarang saya ambil aja untuk kolom. Universal kolom. Oke aja. Dan di sini depth ya. Saya ganti dengan height. Mungkin tingginya sampai ke level 2. Oke. Kita anggap aja dia di sini ya. Oke lanjut saya ke level 2. Saya bikin kolom lagi. Pas di posisi yang sama. Oke. Masuk ke 3D. Dan sudah ada dua kolom yang saling bertumpuk. Dan kita bisa coba gunakan koneksinya. Namanya apa? Yaitu Moment Column Splice. Saya masuk ke Revit. Ambil connection. kemudian kita paste ini. Column Splice. pilih. Pilih blok pertama. Control. Dan kedua. Enter. Oh. Rupanya seperti ini aja ya. Dia memberi beberapa plat ya di situ. Dan di sini di kasih lubang agar platnya bisa melewati bagian dari webnya. Oke. Masih ada satu lagi yaitu Splice Joint. Jadi menghubungkan dua balok yang lurus. Mungkin dia akan menyambungkan dua balok yang panjangnya kurang. Disahubungkan dengan plat-plat dan baut. Dua balok sejujurnya dikondisikan dengan plat type dan baut. Plat type dapat menempel di web balok web dan flange atau di bagian dalam flange-nya. Urutan slice object biasa. Kita coba aja. Sob tadi ya. Oke. Kita bikin beam. Dan ini saya coba yang universal beam ya. Sini Sini Oke. Saya lanjutkan lagi Sini 2 balok yang putus saya ambil koneksinya. Tadi apa namanya? Splice Join. Ctrl C connection saya ambil Splice Join. Oke. Klik Ctrl klik kedua enter. Ya. Ini ada bentuk ya teman-teman. Penyambungan balok ya. Dan mungkin panjangnya kurang dari maksimum panjang balok yang biasanya 12 meter atau 6 meter. Ini bisa kita sambung menggunakan join ini. Dan tentu saja dia masih punya beberapa parameter ya. kalau teman-teman customize silahkan nanti dicoba aja sendiri. Oke. Mungkin untuk tutorial kali ini kita sudah menjelaskan tipe-tipe koneksi baja antara balok dan balok. Dan mungkin selanjutnya kita akan bahas mengenai part 3. Jadi kalau teman-teman mau cari bisa ke Google aja. Jadi kalau teman-teman disini oke ini tentang koneksi bracing ini akan kita bahas di tutorial selanjutnya. Oke sampai sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba dan berhasil. Jangan lupa ketik pertanyaan di kolom komentar. Subscribe jangan lupa like video ini. Dan sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Salam. selamat menikmati.